Intro Halo Football Lovers, apa kabar? Manager Chelsea, Maurizio Sarri, ternyata bukan tanpa alasan berencana mengganti Kepa Ariza Balaga dengan kepercadangan Willy Caballero saat melawan Manchester City di final Piala Liga Inggris minggu 24 Februari 2019. Sarri berniat menarik keluar Kepa Ariza Balaga menjelang babak perpanjangan waktu berakhir atau saat babak adu final T akan dimulai. Namun penjaga gawang termal dunia itu menolak meninggalkan lapangan. Hal itu sempat membuat Sarri terlihat emosi dan marah besar. Namun situasi kemudian membaik dan Laga pun berlanjut ke adu final T. Cedera yang menimpa Kepa ternyata bukan satu-satunya alasan Sarri berniat mengganti sang kipet. Sarri kemungkinan ingin memasukkan Willy Caballero karena memiliki statistik bagus dalam penyelamatan final T. Terlebih, Kepa saat itu sempat dua kali mengalami masalah karena salah mengambil posisi dalam menyelamatkan bola. Dilansir dari berbagai sumber, Caballero mampu menyelamatkan 11 tendangan final T dalam 38 kesempatan yang ia hadapi. Catatan tersebut ia bukukan kalau membela LK, Malaga, Manchester City hingga Boca Juniors. Namun Caballero gagal membuktikan kemampuannya lagi karena Kepa mengambil tugas sebagai palang pintu terakhir Chelsea pada babak adu final T. Kepa akhirnya hanya mampu menyelamatkan satu tendangan final T Manchester City dan gagal menyelamatkan Chelsea dari kekalahan 3-4 dalam adu tos-tosan. Hasil tersebut membuat Chelsea gagal merebut salah satu titel yang bisa mereka raih pada musim ini. Ada pun The Citizen yang menjadi juara bertahan, sukses mempertahankan gelar Piala Liga Inggris musim sebelumnya. Mari kita saksikan bersama-sama gengs bagaimana kehebatan Willy Caballero dalam melakukan penyelamatan gawang dari tendangan final T. healthy start by present bahagiat aktudo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton